Halo, nama saya Ardi, dan kita akan menjelaskan masalah 2.27 dari Sadikubo. Pertanyaannya adalah untuk mengelakuinya I0 dalam sirkuit dari figure 2.91. Jadi, ini adalah figure di sini, dan saya ingin menggantikan resistor di sini dengan resistor sebuah yang terlihat dari sini. Jadi, mari kita nama ini R-Equivalent. Jadi, apa adalah R-Equivalent? R-Equivalent adalah resistor 8 ohm di sini. Yang terlihat di seri dengan resistor 2 paralel di sini. Itu akan menjadi 3 paralel dengan 6. Jadi, mungkin saya hanya mengelakuinya I0 dulu untuk membuat kalkulasi lebih mudah. Jadi, saya akan memiliki 8 plus, ini adalah Equivalent menjadi 3 x 6, x 3 plus 6. Jadi, mari kita lakukan beberapa kerja yang terlihat. Jadi, 8 plus 18 divided by 9, dan itu akan menjadi 9 plus, ini akan menjadi 2, dan jadi R-Equivalent menjadi 10 ohm. Jadi, kita bisa menggantikan semua resistor dengan satu resistor dengan 10 ohm. Jadi, kita akan memiliki 10 ohm di sini. Dan kemudian, ini adalah voltage source. Dan itu akan menjadi 10 volt. Oke, dan kita bisa menggantikan I0. Di mana I0? I0 adalah di sini. Dan jadi, saya akan memiliki I0 akan menjadi equal to the voltage, yang menjadi 10 volt divided by 10 ohm. Atau I0 akan menjadi equal to 1 ampere. Dan itu adalah jawaban yang kita cari. Yang adalah 1 ampere. Jadi, semoga saya tidak melakukan kesalahan dalam kalkulasi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.